Intro Masyarakat Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon Kembali megeruduk kantor balai desa setempat kamis siang Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan aliansi masyarakat Gintung Lor Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan balai desa setempat Koordinator aksi Ibnu mengatakan perjuangan masyarakat Gintung Lor Untuk meminta ku mundur tak akan berhenti Pasalnya masyarakat sudah sangat resah dengan keberadaan ku yang sudah 2 tahun menjabat Namun tak pernah terlihat di kantor desa Hal itu berimbas pada pelayanan desa yang sangat buruk Ditambah hingga saat ini tidak ada transparansi anggaran desa Sehingga ku dinilai sudah tidak mampu melakukan pelayanan yang baik untuk masyarakat Gintung Lor Latar belakang dari masalah ini masyarakat sudah merasa resah Dengan adanya pemimpin kita yang tidak ada keterbukaan kepada masyarakat Dengan transparansi desa kita juga tidak tahu Bahkan kita menanyakan kepada perangkat desa dan juga BPD Mereka tidak punya salinan Salinan untuk RKPD Saya juga sudah crosscheck mengenai transparansi anggaran desa Adanya dugaan, dugaan penyelewengan terhadap markup Markup anggaran itu sendiri Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan Sementara dalam aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat pendegak hukum Jika tidak kembali digubris Maka aksi lanjutan akan kembali digelar Wahyu Bisana, RCTV Cirebon